Kita beralih ke Medan Sumatera Utara, sudah ada Wana Sari. Wana silahkan dengan kabar menarik dari Medan dan sekitarnya. Ya, Ebony dan pemirsa kabar pilihan dari Medan Sumatera Utara. Kami awali terkait penemuan tengkorak manusia di kawasan perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Korban diketahui bernama Femas Permana, pemuda berusia 18 tahun, warga desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Ia diduga dibunuh di perkebunan kelapa sawit tempatnya bekerja. Menurut orang tua korban, anaknya sudah meninggalkan rumah sejak 9 hari yang lalu. Hingga kini, aparat Polsek Keluang bersama unit buru serga Polres Musi Banyuasin masih memburu pelaku pembunuhan. Kabar selanjutnya dari Sumatera Selatan kita beralih ke Sumatera Barat. Pemirsa warga Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat bergotong royong memperbaiki jembatan yang ambruk. Hujan deras dan meluapnya Sungai Pinang membuat jembatan penghubung antar tiga kecamatan ambruk. Warga di Nagari Taratak Tinggi, Nagari Timpeh, Kampung Jauh, dan 16 Jorong Terisolir. Warga pun memperbaiki jembatan secara swadaya lantaran Dinas Pemerintah Kabupaten Darmasraya tidak kunjung melakukan perbaikan. Mereka menggunakan balok dan papan kayu seadanya sehingga jembatan bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2. Warga pun berharap Pemkap segera membangun jembatan permanen agar bisa dilintasi kendaraan roda 4 jenis truk. Ya, itu tadi dua kabar pilihan dari Biro TV One Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anggia Ebony di Jakarta. Baik, terima kasih Wan Nasari melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara sebelum juga ada Farah Manhilah dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.